Amerika Serikat mulai berencana untuk menarik militernya dari Irak dan Baghdad sejauh ini menginginkan hal itu dilakukan secepatnya. Pemerintah Amerika dan Irak dilaporkan akan memulai pembicaraan mengenai masa depan kehadiran militer Amerika di negara tersebut. Kedua belah pihak pada musim panas tahun lalu juga sepakat untuk membentuk komisi militer yang lebih tinggi. Komite inilah yang akan menjadi wadah untuk pembicaraan. Diskusi antara para pejabat Amerika dan Irak akan fokus pada fase berikutnya dari konflik anti ISIS yang dipimpin oleh Amerika. Pembicaraan mengenai masa depan kehadiran militer Amerika menjadi semakin mendesak, terutama di tengah ketidakstabilan regional yang lebih luas. Selain itu juga di tengah meningkatnya seruan publik dari pemerintah Baghdad agar Amerika menarik pasukannya dari negara tersebut. Seruan itu muncul sebagai tanggapan terhadap serangan udara Amerika di Irak yang menargetkan militer dukungan Iran yang menyerang personil Amerika di sana. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin pada Kamis 25 Januari 2024 mengkonfirmasi komisi militer akan diluncurkan dalam beberapa hari mendatang. Pejabat militer dan pertahanan akan memberi nasihat kepada komisi tersebut, terutama tentang evolusi misi koalisi anti ISIS yang paling efektif dan memastikan kelompok itu tidak akan pernah bangkit lagi. Amerika Serikat saat ini memiliki sekitar 2.500 tentara di Irak. Mereka beroperasi di negara ini dalam kapasitas memberi pelatihan dan membantu sejak Desember 2021 ketika militer Amerika mengumumkan berakhirnya misi tempur di negara tersebut. Amerika juga hadir di Syria untuk melawan ISIS, namun pejabat pemerintah mengatakan penarikan diri dari negara tersebut tidak dipertimbangkan. Seorang pejabat senior militer Amerika kepada wartawan mengatakan sisa pejuang ISIS di Irak dan Syria diperkirakan sekitar seribu atau lebih. Mereka termasuk pejuang, pemodal, fasilitator, dan jaringan yang akan mendukung pejuang. Pejabat itu mengatakan kelompok ini terus diganggu dan ditindas. Hal ini menjadikan mereka tidak lagi mampu melakukan serangan lebih dari skala kecil di Irak dan Syria. Sebagian dari diskusi akan fokus pada apakah dan kapan penghentian kehadiran militer Amerika di Irak dapat dilakukan. Pejabat Amerika itu mengatakan Washington lebih memilih jadwal yang didasarkan pada kondisi di Irak, termasuk kekalan ISIS dan stabilitas pemerintah serta pasukan keamanan Irak. Namun beberapa elemen dalam pemerintahan Irak tanpanya ingin penarikan pasukan dilakukan secepatnya. Pada 10 Januari 2024, kantor Perdana Menteri Irak Muhammad Syia al-Sudani mengatakan mereka akan segera memulai proses untuk mengakhiri kehadiran pasukan koalisi internasional di negara itu secara permanen. Juru bicara Perdana Menteri Irak mengatakan serangan Amerika terhadap militan di Irak telah merusak perjanjian dan berbagai sektor kerjasama keamanan. Ini terjadi ketika kedua negara berupaya untuk membentuk kembali hubungan masa depan. Sementara seorang mantan pejabat senior militer Amerika ragu penarikan akan terjadi. Dia mengatakan memang akan ada beberapa perubahan kosmetik, tetapi dia berpikir rakyat Irak tidak ingin Amerika pergi. Mantan pejabat itu mencontohkan pemungutan suara di Parlemen Irak untuk menarik pasukan Amerika dari negara itu pada tahun 2020. Tidak lama setelah Amerika membunuh komandan senior Iran di Baghdad. Faktanya, 4 tahun setelah pemungutan suara tersebut, militer Amerika tetap berada di Irak atas undangan pemerintah setempat. Mantan pejabat militer itu menilai Irak menyadari akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup tanpa bantuan signifikan dari Amerika. Amerika dan Irak sebenarnya telah sepakat untuk memulai perundingan mengenai masa depan kehadiran militer Amerika tahun lalu, sebelum Perang Israel Hamas pecah pada 7 Oktober. Perang ini telah memicu ketegangan regional yang lebih luas dan menguatkan kelompok-kelompok yang didukung Iran di Irak dan seluruh wilayah Timur Tengah. Pentagon menyatakan pemerintah Irak belum secara resmi meminta militer Amerika untuk mundur dan menekankan pasukan mereka masih berada di sana atas undangan pemerintah Irak. Juga tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk mendapat kesimpulan dari diskusi komisi militer yang lebih tinggi atau hasil akhir dari diskusi tersebut. Pada 24 Januari, Menteri Luar Negeri Irak mengisyaratkan tentang diskusi yang akan segera dimulai. Hal itu disampaikan setelah dia bertemu dengan Duta Besar Amerika untuk Irak, Elena Romanovsky. Dalam pertemuan itu, dia mengaku menerima pesan penting dari pemerintah Amerika kepada pemerintah Irak yang akan segera dipelajari. Direktur Program Timur Tengah di Pusat Studi Strategis dan Internasional, John Alterman, mengatakan politik kehadiran militer Amerika di Irak telah berbahaya selama lebih dari satu dekade. Namun ini bukanlah sebuah pilihan ganda untuk tetap tinggal atau meninggalkan Irak. Ini juga bukan sebuah proses yang perlu dilakukan dengan cepat. Namun Alterman menilai desas-desus mengenai potensi perubahan postur pasukan Amerika di Irak akan menjadi kemenangan bagi Iran. Menurutnya, setiap tanda bahwa ini adalah awal dari akhir akan dirayakan secara luas di koridor Teheran. Demikian sahabat jejak apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Flyle Caneagle, Fight like a Vulcan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!